Oke, kembali kembali di B Channel, ini adalah mobil termewah Honda. Honda Legend, ada kembarannya di Acura RLX. Headlamp nya sudah full LED, proyektor nya banyak banget nih. Ada 10 total proyektor di sini. O8 tepatnya, yang paling keren ini mutil efektor. Di bawahnya ini, dia LED, DRL, dengan fog lamp yang juga proyektor. Ada sensornya, corner sensor. Ini palang krumenya melintang besar. Kita lihat ke ruang mesin. Ini mesinnya, ini hybrid. Untuk mesin bensinnya, dia tenaga nya 317 PS. Torch nya 374 Nm. Ini modul ABS nya. Ruang mesin tentunya sudah dicat. Sudah hidrolik juga, kap mesin sudah dicat dan sudah ada peredam nya. Ini harganya mahal ya, 6,8 juta yen. Untuk pelek, dia menggunakan ban Michelin Pilot Sport 3. Dengan profil ban 245-40 R19. Ini jadi 19 inci. Warna nya grey, hybrid juga ya. Dan dia juga punya kamera 350 derajat. Dengan Sandy Spion. Handle nya model tarik, dengan akses Smart Key. Untuk sisi door trim. Di sini sudah ada memory sheet. Walaupun baru 2 slot saja. Handle nya chrome. Sampai ke atas ini, stitching-stitching nya real ya tentunya. Ini juga bahannya soffet. Armrest juga empuk banget nih. Kulit, real stitching. Di sini wood panel nya nih. Dengan list-list silver. Tombol untuk buka bagasi. Dan tanky. Di sini Spion sudah electric retract. Dengan electric mirror tentunya. Ada window lock. Power door lock. Untuk power window nya sudah all auto. Audion nya premium juga nih ya. Dan di sini ada door pocket. Ini transmisi metric dengan footrest. Ada laci penyimpanan nih. Bukanya modal pencet. Soft opening juga bahkan. Ada card folder. Ada lander porter warning. Sensor parkir. Vehicle stability control. Dan juga forward collision mitigation. Ini wood panel nya tadi sih. Corak dengan yang ada di door trim. Flee silver juga. Dan ini. Stitching-stitching nya. Real semua nih ya. Sampai ke atas. Bahan-bahan dashboard juga dia soffet. Kita lihat ke speedo nya. Speedo nya masih belum full TFT sih ya. Cuman nih kalau tutup dia. Layar MID nya sudah full TFT. MIGI. Dengan animasi Honda. Di sisi kiri sini dia ada dimmer. Sisi kanan sini dia ada untuk HUD nya. HUD nya di atasnya untuk mengatur sudut HUD. Untuk headlamp dia sudah auto. Lengkap dengan fog lamp. Pedal shift. Untuk menaikkan di sisi kanan. Ini untuk tombol cruise control nya. Sudah adaptif juga. Untuk sisi kiri dia ada audio steering switch. Ini volumenya model roller ya. Dia ada heater. Steering wheel juga bisa anget nih setirnya. Dilapis kulit. Untuk pengaturan setir tentunya juga udah elektrik nih. Tilt telescopic nya. Untuk pengaturan wiper juga sudah auto. Bisa diatur interval waktunya. Head unit nya yang sangat besar di tengah. Ini monitor ya. Jadi dua level ya layarnya. Yang tip accord juga dua level. Ada yang di atas. Dan yang ada di sisi ini. Ini input CD nya. Ini untuk volume dia. Lucu yang bisa dipencet. Diputer. Kalau on off nya. Untuk sisi AC. Yang sisi depan. Antara penumpang dan driver. Bisa set suhu udara masing-masing. Auto climate. Lengkap dengan front and rear defogger. Nah ini tadi. Untuk commander dari layar utama di atas ya. Disini bahasa jepang semua nih. Tapi ini ada simbolnya nih. Musik. Tombol back juga. Di bawah juga ada. Heater seat. Untuk sisi driver. Dan sisi penumpang depan. Gak cuma heater seat ya. Dia juga ada cooler seat nih. Bisa dingin juga. Disini ada laci penyimpanan. Bagus dilapis. Bahan blue drew. Ada power outlet. Nah ini kayak. Honda. Honda generasi terbaru. Yang. Tombol trust. Transmisinya dia model tombol semua. Posisi parking tinggal pencet. Posisi mundur juga tinggal. Pencet. Netral. Begitu juga drive. Ini ada mode sport. Electric park brake. Dengan brake hold. Sisi ini dia ada cup holder. Dua buah. Dan armrestnya ini yang besar. Kulit. Stitching-stitchingnya warna abu-abu. Ini tombol disini membukanya krum. Di bawahnya dia juga dilapis bahan blue drew. Disini nih lengkap nih. Ada USB. AUX. HDMI. Dan juga power outlet. Semuanya tersimpan di dalam armrest. Di bawah armrest. Coknya kulit. Dan juga bisa diatur nih. Reclining dan sliding ini dari penumpang belakang. Jika penumpang belakang butuh space. Lebih lega. Seatbelt tepat dimilih register. Hand grip model retract. Dia juga lengkap dengan sunroof. Sun visor sisi penumpang depan. Lengkap dengan vanity mirror. Dan lampu. Sisi ini dia ada tempat kacamata. Mata. Ada lampu baca ya. Dan untuk buka tutup sunroofnya. Dia dari sini nih. Tombolnya. Untuk tirainya. Ini untuk mode tilt dan buka kaca. Sepio tengah sudah auto dimming. Sun visor sisi driver lengkap dengan vanity mirror. Dan lampu. Untuk bahan-bahan dashboard. Dia tentunya soffet sampai kesini. Ini airbag untuk sisi penumpang depan. Dia juga ada airbag di pilar. Twitter. Ini juga real stitching sampai ke bawah sini. Ini juga empuk. Mode panelnya ya. Tadi yang ada di door trim juga. Dengan Leslie silver. Buka laci. Soft opening. Ini bisa dicopot nih. Removable. Kalau butuh space lebih gede. Ini juga bagus dilapis bahan kludru. Oke. Kita lihat ke belakang. Oh iya. Tombol. Ini karena hybrid tadi tombol power. Dan ini sporty banget. Warna merah. Ini sampai kesini loh. Stitching-stitching nya. Empuk juga. Ada. Untuk pengaturan kursi tentunya elektrik. Dengan. Lumbar support yang elektrik. Belakang juga punya akses smart key sendiri nih. Setiap pintu ada. Untuk di door trim. Door handle nya chrome. Dia ada tweeter juga disini. Ring chrome. Ini stitching-stitching nya. Dan dia ada kerai belakang. Unik nih kerai belakang. Kalau diangkat. Dia ada tambahan di sisi kanan. Jadi. Beber nutup penuh ya. Gak cuma yang di tengah aja. Disini armrest. Kulit. Dengan restitching. Nah. W-tannel nya juga ada disini nih. Dengan list silver di atasnya. Di bawah ada speaker. Tapi disini gak ada door pocket lagi. Duduk di belakang. Lega banget tentunya. Big size sedan nya Honda. Accord aja sempet masuk kategori full size. Yang generasi CP. Ini ada seat back pocket. Ini kisi AC untuk penumpang belakang. Cuma gak bisa di atur suhu nya sendiri. Cuma di belakang ini ada heater seat juga. Oh iya ini penggerak 4 wheel drive ya. Makanya ini tonjolan nya tinggi banget. Dia emang 4 wheel drive. Di sisi belakang kursi penumpang depan juga ada seat back pocket. Ini layout dari dashboard nya. Dari Honda legend. Steer nya juga unik. Berbeda sendiri. Dengan kebanyakan Honda. Ada sunroof. Tapi belum panoramic. Di belakang sini ada lampu baca. Hand grip di belakang mode retract. Dengan hook. Tadi airbag pilar nya sampai kesini. Ini speaker di belakang juga gede banget ya. Di sini headrest tiga tiganya adjustable. Dan di tengah ini ada armrest. Gak cuma sekedar armrest loh ini. Di sini ada laci penyimpanan. Di sini ada USB untuk charging. Ini juga bagus dilapis ban bluedro. Di sini ada untuk pengontrol audio. Dan juga pengontrol AC serta tirai belakang elektrik. Ini ada display nya juga nih. Di sisi ini dia ada dua buah cup holder. Mantep. Jok nya juga tentunya sudah ISO fix. Untuk rem belakang nya dia cakram. Dan sebelum ke belakang. Kita coba nyalain lampu kecilnya dulu. Biar lihat LED nya. Antena sharpin. Nah ini nih. Stop lamp LED bar nya nih. Ini ya. All wheel drive. Di bawah reflektor dikelilingi chrome. Dengan sensor parkir 4 titik. Kita lihat ke bagasi. Nah ini bagasi dia juga ada kamera mundur. Nah karena hybrid di sini ada baterai nih. Jadi bagasinya kepotong. Dan dia udah gak ada ban serep lagi. Cuma ada toolkit. Ini juga cantik nih. Ininya walaupun gak dilapis cover dia. Bulet unik bagiannya. Di sini rapi ditutup cover. Dengan lampu bagasi. Cuma bagasinya belum elektrik ya. Untuknya masih manual. Cuma lampu plug nomor sudah LED. Ini desain dari belakangnya. Nah ini tadi sisi. Smart key di tiap pintu. Sisi penumpang depan juga elektrik. Dengan lombar support elektrik. Cuma dia gak punya memory sheet. Kayak di sisi driver. Oke. Sekian video saya mengenai Honda Legend. terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih. Terima kasih.